Ini saya ingin menyampaikan pelaksanaan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dimulai. Berbeda dari sebelumnya, sensus penduduk di tahun 2020 ini dilakukan menggunakan metode input data online. Dan peluncuran kegiatan sensus penduduk ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara dengan spanduk bertuliskan sensus penduduk 2020 online. Sensus penduduk online dapat dilakukan secara mandiri dengan mengakses laman sensus.bps.go.id Ada 16 pertanyaan yang perlu diisi terkait sensus penduduk. Sebagai basis data, BPS menggunakan data administrasi kependudukan yang ada pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Yomin Tofri mengatakan, metode sensus penduduk secara online merupakan cara yang sangat efektif dan efisien dengan melibatkan keaktifan masyarakat secara langsung. Sensus penduduk secara online dimulai sejak tanggal 15 Februari hingga 31 Maret. Nantinya akan dilanjutkan dengan sensus penduduk secara manual melalui wawancara dari rumah ke rumah yang akan dilakukan sepanjang bulan Juli mendatang. Nanti dukungan dari teman-teman semua, masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ini, tadi sudah dilihat sangat mudah, tapi masih ada juga kalau yang belum bisa mengikuti nanti petugas kami, yang kami akan rekrut juga dari masyarakat, akan datang dari rumah ke rumah selama bulan Juli. Sensus ini memang perlu diadakan untuk kita mengetahui persisnya berapa jumlah penduduk yang berada di sini. Karena dari ada saja orang yang mungkin belum sempat lapor, kayak ducapil ya, atau yang sudah meninggal belum lapor juga. Nah sebenarnya kan sudah berkurang ya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Hali Kinur menegaskan, pemerintah daerah akan mendukung penuh sensus penduduk sebagai agenda rutin 10 tahun sekali, agar berjalan dengan lancar. Masyarakat juga diajak untuk ikut berpartisipasi mensukseskan sensus penduduk tahun 2020 ini, sebab data kependudukan merupakan data dasar dalam perencanaan pembangunan. Kita sampai saat ini sudah mulai mendekati data yang valid tentang jumlah penduduk kita, termasuk jumlah penduduk di Indonesia. Kalau nanti misalnya sensus penduduk itu sudah bagus, semua dan kejadian pendudukan kita sudah bagus, kita akan tahu persis jumlah penduduk kita itu berapa sebenarnya di Indonesia ini. Sehingga dalam pemerintah mengambil kebijakan pembangunan, itu akan mudah karena dasar database itu sudah benar. Nah jadi itu, makanya saya mengibam masyarakat mempatkan ini. Walaupun sudah sistem online, tentunya masih tetap dikombinasikan dengan sistem manual, terutama misalnya daerah-daerah blank spot yang tidak ada internetnya, itu masih belum bisa. Melalui sensus penduduk ini, maka akan diketahui berapa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan untuk sensus penduduk secara online, ditargetkan dapat diikuti oleh lebih dari 20% penduduk yang ada. Sehingga dalam sensus penduduk secara manual, melalui metode lama tidak akan membutuhkan banyak petugas. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih telah menonton!